Hai guys balik lagi di YouTube channel aku kalian apa kabar mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku salam kenal dulu ya aku Clara Jadi kemarin kan aku sempet bahas live action Attack on Titan yang seru banget linknya aku taruh di bawah kalau kalian mau nonton Kali ini aku mau bahas film live action yang diangkat dari anime lagi judulnya Parasite ini seru banget juga guys banyak juga yang bilang filmnya bagus Ceritanya tentang kemunculan makhluk asing yang disebut Parasite yang masuk dan menguasai tubuh manusia sampai jadi monster yang makan manusia lainnya Dan di bumi tuh ternyata udah banyak banget orang yang berubah jadi manusia Parasite Ini ceritanya seru banget sih guys aku bakal langsung rangkumin lengkap jadi pastiin kalian nonton sampai abis ya Oh iya sebelumnya boleh bantu aku dulu dong dengan like subscribe dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku dan biar aku lebih semangat juga ngontennya Jadi di awal film kita bisa lihat nih ya kemunculan makhluk misterius yang disebutnya Parasite Pas malem pas orang-orang pada tidur Parasite itu masuk lewat kuping dan setelahnya otak orang itu dimakan Jadi Parasite nya bisa menguasai tubuh orang itu Nah ada satu cowok nih namanya Shinichi dia juga hampir dimasukin Parasite Untungnya kebetulan dia tidur pake earphone jadi Parasite nya gak bisa masuk lewat kuping kan Parasite itu tetep maksa masuk lewat selah kuku dan akhirnya berhasil masuk ke tangan cowok ini Shinichi panik heboh sampe ibunya nyamperin pas dicek Tapi tangannya kayak normal aja kan Jadi si ibu ngiranya paling Shinichi ini cuma mimpi buruk Nah besoknya nih ya orang lain yang kemasukan Parasite tadi udah hilang kesadaran Dan berubah jadi manusia Parasite yang makan manusia lainnya Sementara Shinichi juga masih ngerasa ada yang aneh kan nih sama tangannya Bisa ngambil penghapus yang jaraknya jauh Pas ngelempar bola basket juga jadi masuk Dan bener aja nih ya keliatan muncul mata di tangannya Bahkan tangannya itu berubah jadi monster mengerikan Tangan monsternya itu juga punya mulut yang bisa ngomong dan akhirnya ngenalin diri Namanya Migi Jadi ini tuh Parasite yang semalam gagal masuk ke otak Shinichi Dan sekarang udah ngambil alis satu tangan Shinichi Untungnya Migi ini kayaknya Parasite yang gak jahat Dia malah ngajak Shinichi belajar latihan bela diri Sementara di luar sana banyak banget manusia Parasite yang jadi monster pemakan manusia Nah pas pulang sekolah Migi ngedeteksi ada bahaya guys Dia ngerasa ada Parasite jahat yang lagi makan manusia Shinichi ngikutin arahan Migi dan masuk ke sebuah restoran Bener aja mereka ngeliat langsung manusia Parasite yang lagi makan korbannya Sialnya mereka ketahuan dan manusia Parasite itu gak suka Karena Shinichi masih punya kesadaran manusia kan Manusia Parasite jahat itu jadi mau makan Shinichi juga Tapi Migi ngelindungin Migi berhasil nyerang dan ngalahin manusia Parasite itu Shinichi akhirnya percaya kalo Migi ini Parasite yang gak jahat Dia gak perlu makan manusia lainnya Cukup makan normal aja dan Migi bisa nyerap nutrisinya Lanjut nih ya keesokan harinya di sekolah Lagi-lagi Migi ngerasain kehadiran manusia Parasite Dan ternyata ada guru baru nih guys namanya Butamia Migi ngasih tau kalo Butamia ini ternyata manusia yang udah dikuasai Parasite Shinichi yang penasaran ngikutin Butamia kan Si ibu guru bilang gak boleh ada yang tau kalo dia ini Parasite Makanya dia tetep beraktifitas normal dan mau hidup berdampingan sama manusia lainnya Setelahnya Butamia juga ngenalin Shinichi kedua orang nih ya Ada seorang polisi yang udah dikuasain Parasite juga Sama ada satu murid sekolahnya Shinichi yang ternyata Parasite juga Butamia ngajak Shinichi kerjasama buat nyari korban manusia yang cocok buat dijadiin makanan Karena Parasite kan pada dasarnya butuh makan manusia lainnya Nah tapi Shinichi gak mau kan Butamia ngancem kalo Shinichi gak mau kerjasama bareng kelompok Parasite ini Orang-orang di sekolah bakal jadi korban Di rumah Shinichi ngingetin ibunya kan Sebaiknya jangan keluar rumah karena bahaya Ya tapi dia gak bisa bilang juga tentang Parasite Ibunya kan gak tau apa-apa Shinichi ini sayang banget sama ibunya Malemnya pas lagi ngelewatin jalan sepi Shinichi ternyata didatengin sama polisi temennya Butamia kemarin Migi ngerasain kalo polisi ini tuh Parasite jahat Bener aja dia juga ternyata gak suka sama Shinichi yang masih punya kesadaran manusia Apalagi dia juga tau kalo Shinichi dan Migi udah menghabisi Parasite di restoran kemarin Shinichi jadi dianggap musuh buat kaum Parasite Makanya harus dihabisi Lagi-lagi Migi berusaha ngelindungin Shinichi Sayangnya mereka makin terpojok kan nih Sampai akhirnya Shinichi ngambil pipa dan ditusukin ke jantung polisi Parasite itu Shinichi tapi jadi panik dan langsung lari pulang kan Dia ngerasa bersalah Tapi Migi ngeyakinin kalo polisi itu kan udah bukan manusia Manusia astinya ya udah dihabisi sama Parasite yang sekarang menguasai tubuhnya Sayangnya nih ya karena kejadian itu di deket rumah Shinichi Pas banget ibunya Shinichi lewat Si ibu ngeliat polisi itu masih gerak Jadi mau nolongin kan padahal itu Parasite Dan setelahnya Migi ngerasain lagi kalo ada Parasite yang ngedeket ke rumah Shinichi Yang ternyata itu tuh ibunya sendiri Migi ngasih tau kalo sekarang ibunya Shinichi udah dikuasai Parasite Yang tadi pindah dari tubuh si polisi Shinichi sedih banget dia gak percaya kalo ibunya ini udah dikuasai Parasite Sayangnya ternyata bener Bahkan Parasite itu langsung nyerang jantung Shinichi Ngeliat Shinichi yang udah tergeletak gak berdaya Si ibu Parasite akhirnya pergi kan Sampai dua hari setelahnya ternyata Shinichi kembali sadar Jadi ternyata Migi berhasil nutupin lubang di dada Shinichi dengan tubuhnya Makanya sekarang Shinichi masih hidup Setelahnya Shinichi yang marah langsung ngedatengin Butamia Dia nanyakan sekarang Parasite ibunya ada dimana Si ibu guru bilangnya gak tau Tapi ya Shinichi gak percaya Sementara pihak kepolisian juga bingung kan nih Karena sekarang banyak kasus orang-orang yang meninggal secara misterius Mereka mulai tau kalo ada manusia yang dikuasai Parasite Dan Parasite yang nyamar di tubuh manusia itu memang semakin banyak Bahkan pemimpin negara itu kayaknya nih juga manusia Parasite Sementara Shinichi masih penasaran mau nyari keberadaan ibunya yang udah dikuasai Parasite itu Migi ngelarang karena itu terlalu bahaya Soalnya kemarin kan Migi pake sebagian tubuhnya buat tutupin luka Shinichi Sekarang dia jadi lemah bahkan jadi suka ketiduran Jadi takutnya nanti gak bisa bantu Shinichi pas lagi diserang Nah pihak kepolisian yang ngelakuin penyelidikan juga akhirnya bisa ngebedain Ciri manusia Parasite Ternyata kalo sehelai rambutnya dicabut bakal berubah jadi keriting guys Pas banget nih ya di sekolah itu kan ada satu murid lain yang Parasite juga Di kelas seni ada satu murid cewek yang iseng nyoba dan nyabut rambut cowok Parasite itu Ya berubah jadi keriting Ketahuan kan kalo dia itu Parasite Cowok Parasite itu langsung nunjukin wujud aslinya Dan murid-murid ini langsung panik ketakutan kan Disitu ada satu murid cewek yang berhasil ngelemparin cairan kimia Dan mereka langsung pake kesempatan itu buat kabur Sayangnya cowok Parasite itu malah makin ngamuk dan makin nyerang Migi yang deteksi bahaya langsung ngasih tau Shinichi Bener aja ternyata murid-murid kelas itu udah pada jadi korban Dan ada satu cewek nih ya gebetannya Shinichi yang ternyata berhasil sembunyi Dia masih selamat tapi ketahuan dan langsung diserang Untungnya Shinichi segera dateng Walau ya cewek itu jadi tau kalo Shinichi ternyata manusia Parasite juga Nah pas lagi heboh-heboh gini Bu Guru Tamiya dateng Dia marah karena kematian para murid itu kan keliatan banget serangan Parasite Jadi ya nantinya Parasite bakal semakin dibenci Dan bakal makin sulit buat hidup berdampingan sama kaum manusia Si Bu Guru ngelemparin peledak buat ngilangin bukti-bukti para korban Sebelum meledak untung Shinichi berhasil ngebawa gebetannya itu Mereka selamat setelahnya Shinichi juga ngegunain kemampuannya Yang sebelumnya udah belajar teknik panah Dari kejauhan dia akhirnya bisa ngalahin si cowok Parasite jahat Bu Tamiya ternyata sebenernya baik nih Dia ngasih tau Shinichi keberadaan ibunya Dan didatengin kan nih sama Shinichi Masalahnya pas banget Migi kondisinya lagi lemah Dia cuma bisa berubah jadi pedang buat ngebantu Shinichi Sialnya si ibu Parasite langsung nyerangkan Awalnya Shinichi masih bisa ngelawan serangan itu Sampai tiba-tiba si Parasite tau kelemahan Shinichi Dengan nunjukin kembali wajah ibunya Shinichi jadi gak tega buat nyerangkan Dan balik si Parasite yang lagi-lagi mau nusuk Shinichi Eh gak disangka tiba-tiba ditepis sama tangan si ibu Jadi kayaknya insting ibunya Shinichi tuh masih ada Makanya masih tetep berusaha ngelindungin anaknya Dan dengan terpaksa Shinichi akhirnya menghabisi Parasite itu Supaya ibunya bisa meninggal dengan tenang Setelahnya Shinichi juga dibantu sama Migi Menghabisi Parasite-Parasite jahat lainnya guys Nah tapi Shinichi gak sadar Kalau ternyata ada seorang yang ngikutin dia Orang itu ternyata wartawan yang memang disuruh sama Bu Tamiya Buat ngawasin pergerakan Shinichi Si wartawan takut pas tau kalau Shinichi itu Parasite Dia gak tau aja kalau Bu Tamiya ini kan juga Parasite Wartawan itu masih lanjut ngawasin Shinichi Tapi akhirnya kan ketahuan guys Dan disitu Shinichi ngasih tau kalau Bu Tamiya tuh Parasite juga Shinichi bilang ke wartawan itu sebaiknya jangan bikin urusan sama Parasite Karena terlalu bahaya Eh si wartawan malah terus kerja Dia juga nyelidikin pemerintah yang diduga Parasite juga kan Si pemerintah gak suka kan diselidikin sama wartawan itu Bener aja pas pulang ke rumah Wartawan itu malah nemuin anaknya dalam kondisi udah meninggal Dihabisi Parasite Di sisi lain Shinichi yang masih pengen menghabisi para manusia Parasite jahat Berhadapan sama satu Parasite yang kuat banget Sampai akhirnya dia dan Migi berhasil nebas kepala Parasite itu Eh ternyata Parasite di tubuh orang itu ada lima Jadi kepalanya bisa utuh lagi Pas tau kalau anaknya si wartawan dihabisi Bu Tamiya menghadap ke pemerintah kan Dia lagi-lagi ngungkapin gak setuju kalau Parasite terang-terangan menghabisi manusia Dia kan pengennya Parasite dan manusia bisa hidup berdampingan Karena sebenernya si Bu Tamiya tuh punya bayi guys Bayinya manusia Dan walau udah jadi Parasite yang seharusnya gak punya perasaan Bu Tamiya tapi sayang banget Dan selalu ngerasa bahagia tiap di deket bayinya Gak lama tapi Bu Tamiya ngedeteksi ada bahaya Jadi karena gak suka pemerintah ternyata ngutus tiga bawahannya Buat menghabisi Bu Tamiya Nah tapi dengan mudah tiga orang suruhan itu berhasil dikalahin guys Masalahnya pas Bu Tamiya balik Bayinya udah gak ada dong Ternyata diculik sama si wartawan Wartawan itu ngira kalau Bu Tamiya yang udah menghabisi anaknya Di sisi lain pihak kepolisian akhirnya tau kan Kalau di kantor pemerintahan ada banyak manusia Parasite Setiap karyawan diperiksa satu persatu Dan yang ketahuan manusia Parasite langsung dihabisi Polisi ngiranya pasti pemimpin pemerintahan itu Parasite juga Makanya ditembak Eh gak disangka si pemimpin tuh manusia biasa Yang memang pengen aja kaum Parasite menguasai dunia Sementara Bu Tamiya ngejar si wartawan Mau nyelamatin bayinya kan Bu Tamiya udah bilang kalau bukan dia yang menghabisi anak si wartawan Sayangnya si wartawan gak percaya dan tetep mau bales dendam Karena terpojok Bu Tamiya terpaksa menghabisi wartawan itu Buat nyelamatin bayinya Masalahnya ada banyak polisi yang berkumpul disitu kan Mereka ngeliat Bu Tamiya ini Parasite yang menghabisi manusia lain Makanya polisi jadi pada nyerang Bu Tamiya ngelindungin bayinya itu Sampai akhirnya diserahin ke Shinichi buat dirawat Karena dia udah gak kuat Bu Tamiya meninggal Shinichi jadi keinget ibunya Dia akhirnya mau ngerawat bayi itu Setelahnya pihak kepolisian masih terus mau menghabisi parasit yang jahat kan Nah tapi semua pasukan polisi berhasil dihabisi sama satu manusia parasit yang kuat banget Yang ternyata itu tuh 5 parasit yang ada di satu tubuh Yang waktu itu sempet bertarung sama Shinichi Bahkan parasit jahat itu juga mau bales dendam dan menghabisi Shinichi kan Migi ngedeteksi kalau parasit itu terlalu kuat Bener aja mereka diserang habis-habisan Dan Migi yang baik ngelepasin diri dari Shinichi Migi maksa Shinichi buat kabur Sementara dia yang bakal menghadapi parasit itu Sayangnya manusia 5 parasit itu memang bener-bener kuat Bahkan Migi diserang sampai terpotong dan jatuh Dengan berat hati Shinichi akhirnya pergi Supaya pengorbanan Migi gak sia-sia kan Shinichi sedih banget kehilangan Migi yang udah jadi sahabatnya Shinichi yang lemah istirahat Tapi tiba-tiba dia kebangun dengan mata yang muncul lagi di tangannya Jadi karena waktu itu Migi juga nutupin dada Shinichi yang bolong Jadi ya masih ada sisa-sisa parasit Migi guys di tubuh Shinichi Masalahnya Migi ngasih tau Kalau si manusia 5 parasit masih berusaha ngincer Shinichi Bener aja Shinichi dikejar sampai mereka tiba di sebuah tempat pembuangan Mereka bertarung Disitu Shinichi dan Migi sebenernya kesulitan guys Sampai tiba-tiba si manusia 5 parasit ini Malah gak bisa ngendaliin dirinya sendiri Karena di dalam tubuhnya ada 5 parasit Jadi sulit dikendaliin kan Manusia 5 parasit itu jadi hancur sendiri Dan akhirnya bisa dikalahin sama Shinichi Keadaan udah damai nih ya Tapi tiba-tiba Migi bilang Kalau dia pengen ngembaliin tangan normalnya Shinichi Dia mau lepas dari Shinichi Karena Migi takut keberadaannya bakal bikin Shinichi kesulitan Dan bakal selalu ada dalam keadaan bahaya Migi berterima kasih Karena selama ini udah dibolehin hidup di tangan Shinichi Dan akhirnya Migi menghilang gitu aja Tangan Shinichi kembali normal Setelahnya Shinichi ngejalanin hidup normal Bahkan dia dan cewek gebetannya waktu itu sekarang udah pacaran Anaknya Butamiya juga kondisinya sehat Pokoknya hidup mereka udah damai nih ya Shinichi dan pacarnya itu lagi ngedate romantis kan Eh pas Shinichi beli minuman Ternyata pacarnya itu diculik orang jahat Shinichi yang ngeliat langsung ngejar Dan si penculik yang panik bikin pacarnya Shinichi jatuh Shinichi langsung lari berusaha nangkep pacarnya itu Tapi ya harusnya gagal kan Karena ya sekarang tangannya itu kan cuma tangan biasa Eh ajaibnya Shinichi ternyata berhasil ngeraih pacarnya itu Mereka selamat Shinichi yakin kalau tadi itu perbuatan Migi Walau gak pernah muncul lagi Shinichi percaya kalau Migi masih ada dalam dirinya Dan bakal selalu setia ngelindungin dia Ya filmnya selesai disitu guys seru kan Ngeri juga ya parasit Tapi gak nyangka deh ada parasit baik kayak Migi Yang bahkan bisa jadi besti Gimana kalian suka gak kalau aku bahas film live action gini Ada live action lain yang kalian pengen aku bahas Atau enaknya next bahas film apa ya guys Coba komen dong Nah kalau kalian terhibur nih sama videonya Bantu aku ya dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya Dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye bye